Momen kocak kembali terjadi pagi ini di rumah tangga Leslar. Bagaimana tidak, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, bangunin papa unanya makan sahur pagi ini. Lesti Kejora dan Rizki Bilar yang menyaksikan momen langka tersebut, langsung tertawa terbahak-bahak, melihat aksi dari putra semata wayang mereka itu. Kejadian ini bermula kala alar yang disetel oleh Rizki Bilar berbunyi. Bukannya Lesti dan Rizki Bilar yang bangun duluan, malah Abang L yang bangun. Sontak saja, Abang L yang sudah terbiasa bangun sahur bersama kedua orang tua, langsung bangunin Lesti Kejora dan Rizki Bilar untuk makan sahur. Sebelumnya, seperti yang diketahui. Sebelumnya, Lesti Kejora dan Rizki Bilar saat ini tengah membintangi sinetron, Aku Mencintaimu Karena Allah. Dalam sinetron tersebut, Lesti dan Bilar menjadi sepasang suami istri yang diganggu orang ketiga. Ialah Valerity Vanka, aktris yang memerankan Rani mantan pacar Rizki Bilar sebagai raja. Kisah cinta mereka berakhir karena raja harus menikahi arsi yang diperankan Lesti Kejora. Baru-baru ini, Lesti Kejora membagikan potretnya bareng Valerity Vanka dan Sarah Samantha yang sama-sama berperan di sinetron, Aku Mencintaimu Karena Allah, atau Amka. Dalam postingannya tersebut, Lesti Kejora mempromosikan sinetron, Aku Mencintaimu Karena Allah, yang tayang di RCTI setiap hari pukul 7 malam, kalau kata abang L kita cewek-cewek andaitan. Allahumabarik, tulis Lesti sebagai caption unggahannya. Namun, komentar di postingan tersebut justru dibanjiri komentar-komentar baper warganet. Lesti Kejora ramai diwanti-wanti agar tidak terlalu dekat dengan Valerity Vanka yang dalam sinetron berusaha merebut Rizki Bilar. Maaf banget kamu jangan terlalu baik banget sama perempuan yang baru kamu kenal. Apalagi dia itu lawan main suami kamu. Kita nggak tahu di belakang kamu Bilar itu. Seharusnya kamu belajar dari pengalaman kemarin. Perempuan sekarang baik di depan tapi di belakang udah pasti mau selingkuh, kata akun Adelia Pasha. Mereka orang baik una, tapi una harus punya sifat waspada dan berhati-hati dalam mencari teman, karena musuh itu bukan dari orang jauh saja, bahkan orang terdekat kita bisa juga jahat ke kita, intinya kita harus selalu berhati-hati, komentar akun Ayu Putri. Bisa halus di depan tapi di belakang menusuk, entah itu dari teman dekat atau dari karyawan sendiri. Zaman sekarang banyak terjadi. Apalagi si Bilar selalu sebut Chinlok tapi Bilar nggak sebut namanya. Tapi Bilar sebut nama Arsi tapi tujuan Bilar mungkin ke Faltifanka. Tapi Bilar masih rahasia takut kehilangan fans, balas akun Gilang. Sebelumnya, seperti yang diketahui, imbas mesra dengan wanita lain di sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Amka, di RCTI. Aktor Rizky Bilar kena nyinyir fans Lesti Kejora. Ya, kini pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang sedang membintangi sebuah sinetron Ramadan. Lesti Kejora memerankan toko Arsi sedangkan Rizky Bilar menjadi raja. Keduanya memang dipasangkan dalam sinetron berjudul Amka itu. Namun, perjalanan rumah tangga mereka tidak semulus jalan tol. Raja awalnya tidak mencintai Arsi. Dia menikahi Arsi karena terpaksa demi menggantikan kakaknya yang meninggal dunia. Sedangkan, raja sendiri sebenarnya punya pacar. Ya, awalnya, Lesti seharusnya menikah dengan kakak raja yang bernama Rama. Namun, takdir berkata lain sehingga raja harus menikahi Arsi. Nah, sinetron tersebut kabarnya hanya akan tayang sebanyak 60 episode. Tampaknya, netizen dibuat kecewa sejak tayangan perdana sinetron tersebut. Penyebabnya, peran Lesti Kejora di sini terbilang menyedihkan. Sebab, kebanyakan skene mesra Rizky Bilar dengan wanita lain dibanding istrinya sendiri. Terima kasih telah menonton!